Salah satu tahapan pemilu yang berlangsung saat ini ialah verifikasi terhadap dukungan calon perseorangan atau DPD untuk memastikan tahapan tersebut berlangsung dengan baik. Pada pengawas pemilu kota Padang turut melakukan pengawasan terhadap verifikasi berkas baik secara administrasi maupun faktual. Karena proses ini juga dilimpahkan ke KPU kota oleh KPU provinsi, pengawasan tersebut dilakukan agar tahapan tersebut bebas dari betuk potensi pelanggaran. Ketua Bawaslu Kota Padang Dori Putra mengatakan, tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Padang telah berjalan 6 bulan dari masa pengawasan 20 bulan jelang hari H. Sekarang ini tahapan yang berlangsung, tahapan verifikasi dukungan DPD, di mana verifikasi ini kemarin sudah diserahkan dukungan DPD oleh total 26 calon, bakal calon DPD ke KPU sumbar. Kemudian KPU sumbar menurunkan data dukungan ini ke KPU Kabupaten Kota. Nah, kita di Bawaslu Kabupaten Kota akan mengawasi verifikasi administrasi dukungan tersebut. Apakah dukungan ini sudah sesuai diverifikasi oleh KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perlunahan berlaku. Kemudian, nanti juga kita selanjutnya akan mengawasi secara faktual dukungan tersebut, di mana pihak verifikator dari KPU Kabupaten Kota akan memverifikasi satu orang per orang, per orang, jumlah dari jumlah dukungan tersebut, apakah benar orang tersebut mendukung bakal calon DPD ini menjadi calon DPD. Muslih Febrius, Padang TV